hai semua assalamualaikum jumpa lagi dengan Rizna di DWD pada video kali ini saya memasak daging sapi pedas rasanya sangat enak banget ada rasa gurih manis dan sedikit rasa asam jadi tidak enak ya dagingnya ini dan cocok untuk teman makan nasi dan dagingnya ini juga empuk bumbunya juga meresap cara membuatnya sangat mudah bumbunya juga simple sangat cocok ya buat menu harian kalian penasaran bagaimana cara saya masaknya langsung saja simak videonya yuk sudah saya siapkan daging sapi ini saya pilih yang ada lemaknya ya jadi nanti rasanya tuh lebih gurih ya kalau ada lemaknya tapi kalau teman-teman mau menggunakan daging sapi yang tanpa lemak juga boleh itu juga lebih bagus lagi ya dan ini saya potong agak tipis-tipis seperti ini dan untuk dagingnya ini sudah saya cuci bersih ya teman-teman untuk jumlah daging bisa disesuaikan kebutuhan saja ya mau masak sedikit atau banyak nanti bisa disesuaikan saja kalau dagingnya sudah dipotong semua kita taruh dalam wadah atau dalam piring ya kemudian siapkan bumbu marinasi ini saya gunakan satu satu sendok teh lada putiran kemudian satu sendok makan ketumbar putiran juga ya kemudian ada satu sendok teh garam kemudian jahe ini kira-kira saya menggunakan dua senti ya teman-teman kemudian ada tiga siung bawang putih ini sebelum dihaluskan saya potong-potong dulu biar lebih mudah ya kemudian dihaluskan ini saya haluskan menggunakan ulakan ya kalau teman-teman mau menggunakan blender juga boleh nanti bisa ditambahkan dengan sedikit minyak kalau bumbunya sudah halus kita akan kumpulkan seperti ini dan kita pindah ke atasnya daging ya ini kita balurin dagingnya kita marinasi kita aduk sampai rata semua semua dagingnya kena bumbu ini kita marinasi kurang lebihnya 20 menit ya kita masukkan ke dalam kulkas kalau sudah dimarinasi kita akan masak dagingnya ini tanpa minyak dan juga tanpa air karena kandungan dagingnya ini sudah ada lemaknya ya jadi kita tidak membutuhkan minyak dulu ya teman-teman kita masak dagingnya ini sampai warnanya pucat sebelum warnanya pucat jangan ditambahkan air dulu ya teman-teman kalau sudah pucat seperti ini bisa kita tambahkan air ini saya tambahkan satu setengah gelas air putih oke sekarang aduk-aduk ya Nah sekarang juga akan saya tambahkan dua lembar daun salam kemudian dua lembar daun jeruk kita akan masak dagingnya ini sampai empuk ya biar cepat empuk ini akan saya tutup kalau sudah sat seperti ini dagingnya belum empuk bisa kita tambahkan air lagi ya teman-teman dan kita masak lagi sampai benar-benar dagingnya empuk Oke teman-teman kita tutup lagi ya sampai benar-benar kuahnya ini menyusut ya dan dagingnya empuk Hai teman-teman bisa lihat di sini ini dagingnya benar-benar sudah lampu ya sekarang akan saya matikan kompornya dan biarkan dingin dulu kemudian kita akan siapkan untuk bumbu sambalnya ini saya menggunakan tiga siung bawang putih ini dikeprek-keprek seperti ini kemudian juga ada empat siung bawang merah ini bawang merahnya yang ditumbuk ini ada empat siung kemudian nanti saya juga menggunakan bawang irisnya empat siung ya teman-teman jadi untuk total bawang merah saya menggunakan 8 siung untuk cabe ini cabe merah rawit dan juga cabe merah keriting semuanya sudah saya rebus terlebih dahulu untuk jumlah cabe ini bisa disesuaikan ya kalau teman-teman ada cabe merah besar bisa digunakan cabe merah besar karena ini saya tidak punya cabe merah besar saya menggunakan cabe merah keriting dan ini cabe nya akan saya tumbuk kasar aja ya teman-teman jadi nanti teksturnya itu agak kasar ya untuk cabe nya oke teman-teman ini sudah cukup ya kayak gini aja sekarang akan saya goreng dulu dagingnya ini digoreng dengan menggunakan minyak panas dan minyaknya cukup banyak ya dan ini digoreng hanya sebentar saja hingga berubah warna agak kecoklatan seperti ini dan kita angkat oke sekarang sisihkan dan kurangin minyaknya nah ini bawang merah yang sudah saya iris akan saya tumis duluan ini ditumis sampai setengah matang atau setengah kering juga boleh ini aromanya sudah harum banget sekarang masukkan cabe yang sudah ditumbuk tadi ya oke sekarang akan saya bumbuin ini saya menggunakan gula merah kemudian garam dan juga kaldu camur untuk gula merah kalau tidak ada bisa diganti dengan gula pasir ya disesuaikan selera untuk jumlahnya juga bisa disesuaikan saja dan untuk rasa asamnya ini saya menggunakan jeruk nipis ya teman-teman saya gunakan setengah buah ukurannya agak besar ya kalau tidak ada jeruk nipis bisa diganti dengan air asam jawa ya kemudian diaduk dan dimasak sampai matang kalau capinya ini atau sambalnya sudah matang bisa kita masukkan dagingnya kita aduk sampai tercampur rata sampai terus dimasak jangan lupa untuk koreksi rasa ya warnanya sangat cantik sekali dan ini aromanya juga sangat harum ya teman-teman oke teman-teman ini sudah matang ya hasilnya seperti ini kita akan matikan kompornya dan kita akan pindah ke piring saji warnanya sangat menggugah selera ya teman-teman dan ini benar-benar rasanya itu sangat enak banget loh rasanya itu pedas, gurih, manis dan ada sedikit rasa asam yang bikin rasanya itu seger gitu jadi bikin dagingnya itu tidak enak ya walaupun ini saya menggunakan daging yang ada lemaknya pokoknya enak banget ya sangat cocok dinikmatin bersama nasi putih anget-anget udah nggak butuh apa-apa lagi makan sama ini aja sudah sangat enak sekali dan ini kesukaan anak-anakku ya teman-teman anak-anakku tuh suka banget kalau dimasakkan seperti ini oke teman-teman inilah hasilnya silahkan nanti dicobain ya resepnya sangat mudah bukan cara membuatnya dan bumbunya selalu yang simple-simple saja dan ini akan saya kasih tahu ke teman-teman ya dagingnya tuh sangat lembut banget seperti ini dan teman-teman bisa lihat ini juga bumbunya sangat meresap jadi sangat enak banget kali ini saya memasak ikan bumbu bali yang sangat enak banget bumbunya medok warnanya cantik sangat menggugah selera dan ini sangat cocok untuk lauk menu sehari-hari untuk bahannya ini sudah saya siapkan kurang lebih 1 kg ikan laut untuk jenis ikannya ini saya kurang tahu namanya apa ya kalau nggak salah sih kayak sejenis ikan kue gitu ya teman-teman dan ini sudah saya cuci bersih saya potong menjadi 2 bagian kemudian kasih perasan air jeruk nipis atau jeruk lemon tambahkan sedikit lada bubuk dan juga garam dan kaldu jamur tambahkan juga kunyit bubuk ya kemudian dicampur sampai rata sampai semua ikannya ini kena ya dan dimarinasi kurang lebih 10 menit kemudian untuk bumbunya ini saya siapkan 1 batang serai 1 ruas lengkuas ini dimemarkan aja seperti ini kemudian juga ada daun salam dan untuk bumbu sambalnya ini saya menggunakan tomat merah ya sebanyak 2 buah ini tomatnya tidak saya blender ya teman-teman tapi saya potong kecil-kecil sekali seperti ini biar nanti masih ada teksturnya ya oke kita sisihkan dulu selanjutnya ada air asam jawa ini saya pakai 1 sendok makan asam jawa kemudian ditambahkan dengan air hangat ya ada bawang putih ini saya menggunakan 5 siung ukurannya kecil dan ada yang gede kalau teman-teman pakai yang ukuran gede cukup 3 siung saja ya kalau sudah diiris kecil-kecil seperti ini kita sisihkan kemudian bawang merah ini saya menggunakan lebih banyak ya bawang merahnya lalu diiris tipis-tipis saja seperti ini atau diiris kecil-kecil nanti kita akan haluskan ya sisihkan kemudian juga ada cabai merah keriting ini saya menggunakan cabai merah keriting biar nanti warnanya kemerahan ya ini dipotong kecil-kecil saja untuk jumlah cabai bisa disesuaikan selera kemudian untuk pedasnya ini saya tambahkan cabai rawit hijau atau bisa juga cabai rawit yang merah ya untuk jumlahnya juga bisa disesuaikan mau tingkat kepedasannya seperti apa sisihkan kemudian ada 4 butir kemiri ini kemiri sudah saya sangrai ya saran saya untuk membuat bumbu bali ini kemirinya disangrai dulu teman-teman kemudian saya tambahkan 1 keping terasi udang ya saya gunakan 1 bungkus yang terasi kemasan ya tambahkan minyak goreng untuk membantu menghaluskan kemudian siapkan penggorengan beri minyak secukupnya kemudian beri tepung terigu atau tepung maizena ya kalau sudah panas minyaknya ikannya bisa dimasukkan goreng sampai warnanya kuning keemasan ini sisi bawahnya sudah kuning keemasan seperti ini bisa kita balik masak kembali sampai ikannya benar-benar matang warnanya kuning keemasan semua kalau sudah merata seperti ini matangnya bisa kita angkat dan tiriskan dan goreng semua ikannya sampai habis ya oke sekarang saya ganti minyaknya ya teman-teman untuk menumis bumbunya ini saya menggunakan minyak yang baru tumis bumbunya sampai matang aromanya tidak langu aromanya sudah harum warnanya berubah kemerahan nah ini sudah mulai matang ya kita bisa tambahkan tomatnya kemudian masak kembali sampai tomatnya matang untuk tomat boleh dihaluskan dengan bumbu capek ya teman-teman kalau saya lebih suka tomatnya diiris-iris saja kecil-kecil biar masih bertekstur ya kemudian masukkan daun salam lengkuas, serai dan ini saya tambahkan daun jeruk ya biar lebih harum lagi kalau bumbunya sudah matang bisa kita tambahkan air ya untuk penambahan air ini dikira-kira saja ya teman-teman secukupnya saja karena ini nanti kuahnya akan saya bikin kental kemudian tambahkan garam, kaldu jamur dan juga sedikit gula pasir lalu masukkan air asam ini kurang lebihnya ada 3 sendok makan ya biar rasanya lebih segar nanti kemudian saya tambahkan juga kecap manis ini saya kira-kira 3 sendok makan atau bisa disesuaikan selera masing-masing aduk sampai tercampur rata masak sampai kuahnya mendidih kalau sudah mendidih bisa kita masukkan ikannya lalu diaduk sampai tercampur rata sampai ikannya semuanya terbalut dengan bumbu ya gunakan api ukuran sedang cenderung kecil biar bumbunya bisa meresap ke dalam ikannya masak sampai kuahnya mengental jangan lupa untuk koreksi rasa ya teman-teman dan ini kuahnya sudah mengental akan saya koreksi rasa dulu dan ini sudah pas ya sudah mantep banget rasanya sekarang akan saya matikan kompornya lanjut kita akan plating untuk pindah ke piring saji kita plating disini teman-teman ini piringnya tidak cukup ya kalau semuanya saya taruh di piring sini ini akan saya taruh 3 ekor saja saya tata seperti ini seperti ikan yang masih utuh saja seperti ini kemudian kita siramkan sambalnya oke kita tambahkan bawang goreng di atasnya ya biar makin mantap lagi dan lanjut saya akan langsung cobain ya ini saya makan dengan nasi putih lalapan, lalap selada dan juga ada timun ya selain dengan lalapan ini juga sangat cocok kita makan dengan tumis kangkung ya ini sangat cocok banget silahkan nanti dicobain teman-teman ini benar-benar rasanya luar biasa nikmatnya pedes, gurih, manis dan rasa segarnya itu dapat banget dan bumbunya itu kental meresap juga ke dalam ikannya jadi ikannya itu rasanya juga sangat enak banget saya memasak ikan tongkol sambal ijo yang sangat enak banget ikannya ini dagingnya gurih dipadukan dengan sambal ijo ini sangat cocok banget untuk teman makan nasi putih anget-anget ini benar-benar sangat nikmat ya dijamin pasti boros nasi karena beneran sangat enak banget untuk bahannya ini sudah saya siapkan ikan tongkol seberat 450 gram untuk jenis ikan tongkol ini berbeda teman-teman ini saya menggunakan ikan tongkol tengiri ya jenisnya itu ikan tongkol itu kan banyak ya nah ini jenis ikan tongkol tengiri kata pedagangnya sih begitu ya teman-teman dan ini akan saya potong-potong ya ini kepalanya tetap saya ikutkan teman-teman dan ini kepalanya juga akan saya belah menjadi dua bagian ya kalau teman-teman tidak suka bagian kepala ini kepalanya bisa dibuang ya kalau saya lebih suka ini kalau ada kepalanya karena bisa disesep-sesep ya rasanya gurih walaupun dagingnya tidak banyak ya teman-teman dan ini bagian dalamnya insangnya saya buangin selanjutnya ini badannya saya potong agak tipis saja seperti ini biar benar-benar meresap bungunya ya untuk jenis ikan ini tidak harus sama bersih seperti yang saya gunakan ya boleh ikan tongkol biasa boleh ikan cakalang atau bisa juga ikan laut yang lainnya juga sangat enak oke ini akan saya cuci setelah dicuci bersih selanjutnya akan saya marinasi ini saya menggunakan setengah sendok teh ketumbar bubuk seperempat sendok teh kunyit bubuk kemudian sedikit lada bubuk ini untuk mengurangi bu amis ya teman-teman ladanya kemudian sedikit garam boleh ditambahkan kaldu jamur atau penyedap yang lainnya apabila teman-teman suka kemudian diaduk sampai tercampur rata kalau sudah tercampur rata seperti ini kita marinasi minimal kita diamkan selama 10 menit kita sisihkan dulu setelah 10 menit atau lebih kita panaskan penggorengan sebelum ikannya dimasukkan ini saya taburin dulu dengan menggunakan tepung terigu boleh menggunakan tepung maizena kalau sudah panas bisa dimasukkan ikannya dan ini akan saya masukkan semua ya karena satu ekor ikan yang saya pakai ini tidak terlalu besar ya jadi bisa sekali goreng ya teman-teman oke kita goreng ikannya sampai matang sambil menunggu ikannya matang kita siapkan bumbu untuk sambalnya dulu ya ini ada 5 siung bawang merah saya iris tipis-tipis ini nanti bawangnya akan saya goreng ya teman-teman kita sisihkan dulu kemudian juga ada cabai hijau keriting ini diiris-iris aja ya teman-teman sebelum dihaluskan karena ini nanti saya menghaluskannya menggunakan chopper ya atau teman-teman mau diulek juga boleh ya silahkan saja untuk jumlah cabai ini bisa disesuaikan selera saja kemudian saya tambahkan cabai rawit hijau biar rasanya sedikit agak pedas ya karena cabai keriting hijau itu kan tidak pedas ya teman-teman kemudian saya tambahkan juga 2 siung bawang putih kemudian juga ada bawang merah ini jumlahnya lebih banyak ya dipotong kecil-kecil juga oke sekarang masukkan ke dalam chopper kemudian tambahkan sedikit air ya atau bisa juga menggunakan minyak goreng kemudian haluskan oke kita kembali ke ikannya teman-teman ini ikannya sudah matang bagian bawahnya sekarang kita balik ya goreng sampai ikannya berwarna kecoklatan ya teman-teman jadi luarnya itu garing ya dalamnya lembut nah ini ikannya sudah matang kita langsung angkat saja ya oke dan kita tiriskan dulu kita kurangin minyaknya kita tumis bawang merah yang sudah diiris tipis-tipis tadi ya ini bawangnya ditumis atau digoreng sampai setengah matang atau setengah kering kira-kira seperti ini teman-teman oke ini sudah cukup langsung kita masukkan cabai yang sudah dihaluskan tadi kemudian dimasak sampai cabainya matang aromanya sudah tidak lango lagi ini dimasak menggunakan api kecil saja teman-teman oh ya ini saya tambahkan garam dan kaldu jamur dulu ya atau bisa menggunakan penyedap atau jenis kaldu yang lainnya silahkan saja kemudian dimasak kembali sampai benar-benar cabainya matang nah ini cabainya sudah matang lalu masukkan ikan yang sudah digoreng aduk sampai tercampur rata sambil terus dimasak menggunakan api yang paling kecil jangan lupa untuk koreksi rasa ya teman-teman kalau misalnya masih kurang asin kurang kurih bisa ditambahkan garamnya ya apabila sudah tercampur rata seperti ini bisa kita matikan kompornya dan kita lanjut untuk pindah ke piring saci kita akan sacikan ya dan ini hasilnya saya akan tata ini kepalanya saya tumpuk seperti ini teman-teman untuk penyajian ini bebas ya silahkan saja mau dibentuk seperti apa saja boleh ini saya tata biar lebih menarik saja penampilannya ya teman-teman oke dan ini saya tambahkan juga sambalnya ya di sekitarnya sini untuk sambal ini tidak terlalu berminyak banget ya teman-teman kalau teman-teman suka lebih berminyak bisa ditambahkan minyak goreng lagi ya saat memasaknya tadi oke inilah hasilnya ikan tongkol sambal hijau sudah siap untuk disajikan dinikmati bersama nasi putih anget ini sangat enak banget benar-benar recommended buat teman-teman yang ada di rumah karena saya sudah tidak tahan lagi untuk mencobanya ini sudah saya siapkan nasi putih ya teman-teman ini saya ambil satu potong saya tambahkan sambal hijau nya juga ini benar-benar sangat menggoda banget ya saya ambil ikannya dulu teman-teman ini ikannya teman-teman bisa lihat ya dagingnya putih dan dalamnya tuh lembut ya ini saya makan dengan sambal hijau nya ya Bismillahirrahmanirrahim benar-benar rasanya tuh enak banget gurih pedasnya pas rasanya tuh benar-benar sangat enak banget teman-teman silahkan nanti dicobain ya resepnya sangat mudah rasanya yang pasti enak banget dijamin ini bikin boros nasi menunya dan ini dinikmati begini saja juga sangat enak ya oke teman-teman sampai disini dulu perjumpaan kita nanti dicobain ya resepnya saya memasak menu sederhana super simple tumis tahu sawi putih tauco cara membuatnya sangat mudah bumbunya simple masaknya cepat rasanya sangat enak banget dan yang penting aman di kantong yang pertama kita siapkan sawi putihnya terlebih dahulu ya ini sudah saya potong bagian pangkalnya dan sudah saya cuci bersih lanjut kita akan potong sawinya ini dipotong memanjang aja seperti ini atau bisa disesuaikan selera masing-masing ya kalau sudah dipotong-potong bisa kita sisihkan terlebih dahulu bahan kedua ini saya menggunakan 7 kotak tahu putih ukurannya kecil seperti ini teman-teman ini kalau saya beli itu 1 bungkus isinya 10 jadi cuma saya pakai 7 aja ya kalau 10 kebanyakan soalnya kemudian dipotong kecil-kecil aja seperti ini atau bisa disesuaikan selera aja ya mau besar mau kecil silahkan kalau sudah dipotong semua kita bisa sisihkan dulu lanjut kita siapkan untuk bumbunya bumbunya itu super simple banget ya bawang putih ini diiris tipis-tipis kemudian juga ada bawang merah sama ya diiris tipis-tipis juga oke kita sisihkan kemudian saya juga menggunakan cabai merah keriting ini diiris tipis serong seperti ini ya teman-teman untuk tumisan kali ini saya bikinnya tidak terlalu pedas teman-teman jadi saya tambahkan 3 buah cabai rawit merah ya kalau mau pedas bisa ditambahkan lebih dari 3 buah ya teman-teman dan kalau tidak suka pedas bisa di skip dan ini saya menggunakan taujo ini yang taujo medan teman-teman yang saya pakai ini nanti saya pakai 1 sendok makan aja ya oke sekarang lanjut kita goreng tahunya terlebih dahulu untuk tahu ini digoreng sampai warnanya kecoklatan seperti ini ya ini tidak saya goreng terlalu kering teman-teman hanya setengah kering aja seperti ini oke sekarang angkat dan kita tiriskan terlebih dahulu kurangin minyak kemudian kita tumis bawang putih dan juga bawang merah sampai layu dan aromanya harum warnanya agak sedikit berubah ke kuningan seperti ini ya teman-teman kemudian masukkan cabai kemudian tumis kembali sampai cabainya layu oke ini sudah cukup teman-teman sekarang bisa kita masukkan taujo 1 sendok makan atau mau lebih juga boleh ya kemudian ditumis sebentar dan ini sudah cukup teman-teman sekarang bisa kita masukkan sawi putihnya kemudian diaduk sampai semuanya tercampur rata dan ini saya tambahkan sedikit air untuk mematangkan sawi putihnya ya kemudian diaduk lagi sampai semua tercampur rata masak sampai sawinya setengah matang dulu oke ini sudah setengah matang sekarang saya masukkan tahu yang sudah digoreng kemudian diaduk-aduk sampai semua tercampur rata dan semuanya kena bumbu ya oke sekarang tambahkan sedikit garam karena taujo tadi sudah asin ya dan tambahkan juga kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan kemudian diaduk sampai semua tercampur rata masak sampai sawinya matang dan bumbunya juga meresap ya teman-teman kalau sudah pas rasanya bisa kita matikan kompornya dan pindah ke piring saji dan kita akan sajikan di meja makan lauknya bebas ya teman-teman boleh ikan asin, telur datar, kerupo atau gak pakai lauk cuma ini aja juga sudah sangat enak banget silahkan nanti dicoba ya semoga teman-teman suka dan resep yang saya bagikan bermanfaat saya memasak rica-rica ikan tongkol kemangi yang sangat enak banget pedes, seger dan aromanya sangat menggugah selera ini sangat cocok banget buat lauk teman makan nasi putih anget buat menu harian ini sangat cocok banget ya untuk bahannya ini sudah saya siapkan ikan tongkol 1 ekor beratnya kurang lebih 500 gram ini sudah saya potong-potong ya teman-teman untuk potongan bisa disesuaikan selera masing-masing dan ini sudah saya cuci bersih menggunakan air jeruk nipis teman-teman kalau gak ada jeruk nipis bisa diganti juga ya lanjut kita akan goreng ikannya kita goreng satu persatu untuk ikan tongkol ini boleh dimarinasi dengan garam dan lada atau mau langsung digoreng seperti ini juga gak apa-apa ya silahkan saja disesuaikan selera masing-masing kalau bawahnya sudah kuning kemasan atau kecoklatan seperti ini bisa kita balik kemudian digoreng sampai semuanya matang warnanya kuning kemasan bolak-baliknya kalau sudah bisa kita angkat dan kita tiriskan sisihkan terlebih dahulu lanjut kita siapkan bahan pelengkapnya ada kemangi ini saya menggunakan 4 ikat ukuran kecil sudah saya bersihkan ya saya potong-potong dan kita sisihkan dulu kemudian satu buah tomat ini saya menggunakan tomat merah ukuran sedang kita potong sesuai selera aja ya kalau teman-teman mau menggunakan tomat hijau boleh ya silahkan saja kalau gak pakai juga gak apa-apa kemudian ada lengkuas ini kurang lebihnya 2 ruas ini boleh digeprek boleh diiris tipis-tipis kemudian satu batang serai ini saya pakai putihnya aja ini saya belah kemudian saya becek-becek seperti ini ya oke sisihkan kemudian ada daun jeruk ini saya menggunakan agak banyak daun jeruknya kemudian disopek ya sisihkan untuk bumbu halus ini saya menggunakan cabai merah keriting biar nanti warnanya merah cakep ya teman-teman boleh juga menggunakan cabai merah besar kemudian untuk pedasnya ini saya menggunakan cabai rawit untuk jumlah cabai ini bisa disesuaikan selera masing-masing kemudian ada bawang putih 4 siung diiris kecil-kecil kemudian bawang merah ini saya menggunakan lebih banyak daripada bawang putihnya sama ya diiris kecil-kecil juga oke kalau sudah bisa kita sisihkan kemudian ada kunyit ini kurang lebihnya 1 cm kunyitnya boleh dibakar dulu boleh nggak ya kemudian ada kemiri ini sudah saya sangrai kemirinya kurang lebih ini ada 3 butir ya saya menggunakan kemiri yang pecahan semua bumbunya ini dimasukkan ke dalam blender kemudian tambahkan air atau minyak goreng untuk membantu menghaluskan oh ya teman-teman ini tadi jahenya ketinggalan ya ini kurang lebih ada 2 cm saya iris tipis-tipis lanjut kita tumis bumbunya ini kita tumis bumbu aromatiknya dulu ya teman-teman ditumis sampai aromanya keluar ini sebentar aja numisnya kalau aromanya sudah keluar bisa kita masukkan bumbu halusnya kita tuang semua karena ini tadi saya menghaluskan menggunakan air jadi numisnya agak lama ya teman-teman kita tumis bumbunya sampai mengental berubah warna dan aromanya harum ya nah ini sudah harum mengental dan warnanya sudah cantik seperti ini kita tambahkan air untuk penambahan air ini sekitar 200 ml kemudian masukkan tomat tambahkan lada bubuk 1.4 sendok teh kemudian garam secukupnya dan juga kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan dan ini saya tambahkan sedikit gula pasir aduk kembali sampai semuanya tercampur rata masak sampai kuahnya mendidih kemudian masukkan ikan yang sudah kita goreng tadi dan sesekali dibalik ya teman-teman dimasak sampai kuahnya menyusut mengental dan juga meresap pastinya nah ini kuahnya sudah mengental teman-teman seperti ini jangan lupa untuk koreksi rasa ya dan yang terakhir ini saya masukkan kemanginya ini kemangi dimasukkan terakhir biar nanti masih terasa segar ya teman-teman kemudian diaduk dan masak sebentar aja oke teman-teman ini sudah cukup ya sudah tercampur rata semua rasanya juga sudah pas kita matikan kompornya dan kita pindah ke piring saji kita akan sajikan di meja makan aromanya sangat harum banget teman-teman aroma dari kemanginya dari rempah-rempahnya wangi banget dan ini saya tambahkan bawang goreng di atasnya ya oke teman-teman rica-rica ikan tongkol kemangi sudah siap disajikan untuk lauk teman-teman makan nasi putih anget ini sangat enak banget rasanya pedas seger dan aromanya sangat menggugah selera ini beneran sangat enak cara membuatnya sangat mudah silahkan nanti dicoba ya semoga resep yang saya bagikan bisa bermanfaat dan teman-teman suka saya membuat kreasi masakan lauk dari kentang dan sotong yang enaknya tuh kebangetan gurih, pedas dan sedap banget aromanya juga sangat menggugah selera kalau teman-teman sudah mencoba insya Allah teman-teman bakal ketagihan ya karena ini beneran sangat enak banget untuk bahannya ini sudah saya siapkan sotong potong ini saya pakai yang jenis potongan seperti ini teman-teman ukurannya kecil-kecil dan ini beratnya 500 gram ini saya pilih di supermarket teman-teman adanya memang di supermarket atau di toko makanan beku ya kalau di pasar ini tidak ada dan ini sudah saya cuci bersih sudah saya peras dan sekarang kita akan sisihkan terlebih dahulu kemudian saya juga menggunakan kentang ini saya sudah kupas dan saya rendam biar nggak hitam ini saya pakai beratnya kurang lebih 200-250 gram kemudian dipotong dan diiris tipis seperti ini ya tapi ini tidak terlalu tipis banget untuk ketebalan sekitar 1 mili atau 1,5 mili maksimal 2 mili atau bisa juga disesuaikan selera ya dan untuk kentang ini langsung kita goreng aja teman-teman biar nggak hitam ya ini sudah saya siapkan minyak panas dan kita langsung masukkan semua kentangnya goreng kentangnya sampai matang warnanya kuning keemasan dan ini saya goreng tidak terlalu kering banget teman-teman jadi ini belum kering banget ya tapi kalau teman-teman mau kentangnya dibikin kering juga boleh ya jadi ini setengah kering teman-teman dan sekarang akan saya angkat oke kita sisihkan terlebih dahulu lanjut kita siapkan bumbunya dan juga bahan tambahannya 5 batang daun bawang ini ukurannya agak kecil ya kemudian dipotong agak panjang-panjang aja seperti ini kemudian juga ada setengah buah bawang bombe ini saya iris panjang dulu teman-teman nah kemudian saya potong menjadi 2 bagian seperti ini jadi tidak terlalu panjang banget ya kemudian untuk bumbunya ada 5 siung bawang putih ini bawang putihnya digeprek kemudian dicincang kasar aja seperti ini atau mau diiris tipis-tipis juga boleh ya kemudian ada 5 siung bawang merah ini diiris tipis-tipis atau mau dicop juga boleh oke sisihkan kemudian ada cabai merah keriting dan juga cabai rawit dipotong serong-serong untuk jumlah cabai bisa disesuaikan selera masing-masing kemudian kita tumis bumbunya teman-teman ini saya menggunakan wajan yang sama dan minyaknya sudah saya kurangin tumis bawang putih, bawang merah sampai layu dan agak sedikit kekuningan seperti ini kemudian masukkan setengah dari bawang bumbunya ya dan ini yang setengahnya saya masukkan agak belakangan teman-teman kalau teman-teman boleh memasukkan semuanya ya ditumis bareng bawang putih, bawang merah ini juga gak apa-apa sesuai selera saja kemudian masukkan sotong-potongnya kita masukkan semua kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata ini tidak ada penambahan air sama sekali ya teman-teman karena nanti sotongnya juga mengeluarkan air ya nah teman-teman bisa lihat ini sudah mulai mengeluarkan air seperti ini oke sekarang saya akan tutup ya biar cepat matang untuk memasak sotong ini sangat cepat sekali teman-teman kita tutup masak kurang lebih 5 menit saja nah kalau sudah 5 menit hasilnya seperti ini ini sudah empuk ya kemudian masukkan sisa dari bawang bumbay dan juga irisan cabai aduk kembali sampai semuanya tercampur rata kalau sudah tercampur rata kita bisa masukkan kentangnya ya kemudian diaduk-aduk sampai semuanya tercampur rata kemudian tambahkan 1 sendok makan saus tiram 2 sendok makan saus cabai kemudian tambahkan setengah sendok teh gula pasir sedikit garam dan juga kaldu jamur masukkan juga irisan daun bawang kemudian diaduk sampai semuanya tercampur rata sampai terus dimasak jangan lupa untuk koreksi rasa kalau rasanya sudah pas antara asin, manis, asam berarti sudah pas banget ya sekarang kita matikan kompornya dan pindah ke piring saji kita akan sajikan di meja makan dan kita pelatih dulu ya teman-teman ini aromanya benar-benar sangat menggugah selera sangat harum sedap banget dan rasanya juga mantep ya perpaduan antara asin asam dari sausnya dan rasa manis dan pedas itu balance banget jadi ini beneran the best ya oke teman-teman tumis kentang dan sotong saus tiram sudah siap disajikan dinikmati bersama nasi putih anget tambah tumis kangkung atau tumis bayam atau tumisan yang lainnya ini sangat enak banget gak perlu lalu apa-apa lagi sama ini aja sudah sangat enak ya nanti dicobain resepnya ya semoga teman-teman suka dan resep yang saya bagikan bisa bermanfaat dan juga menginspirasi bisa menambah variasi menu di keluarga teman-teman semua akan memasak sambelan terong dan juga ikan ya ini sudah saya siapkan cabai ini ada beberapa macam cabai ya ada cabai merah besar cabai merah keriting ada cabai rawit nah untuk jumlah cabai ini bisa disesuaikan selera masing-masing dan ini cabainya akan saya rebus terlebih dahulu tambahkan air secukupnya saja untuk merebus kita nyalakan apinya ya teman-teman ini direbus sampai matang sambil menunggu cabainya matang kita bisa siapkan bumbu yang lainnya ini ada bawang merah dan juga bawang putih ini bawang putihnya saya gunakan satu siung saja untuk bawang merah ini separoh akan saya iris tipis-tipis seperti ini separohnya nanti akan saya haluskan bersama cabai ya ini yang diiris tipis nanti digoreng ya teman-teman biar aromanya itu harum banget sambelnya juga enak ya oke sekarang sisihkan dulu kemudian untuk terong ini saya menggunakan terong bulat atau terong lalap seperti ini ini bisa diiris sesuai selera saja boleh diiris gede-gede boleh diiris kecil-kecil sesuai selera ya kalau bisa pilih terongnya yang masih muda ya teman-teman jadi rasanya manis dan bijinya juga tidak keras ya oke apabila sudah diiris semua bisa kita pindahkan ke dalam wadah ya dan ini cabai yang sudah selesai direbus ini cabainya sudah matang sekarang akan saya haluskan bersama bawang putih dan juga bawang merah masukkan cabai yang sudah direbus dalam blender ini boleh di blender boleh diulek ya tambahkan terasi biar rasanya lebih sedap boleh juga menggunakan epi atau udang kering sekarang kita tumis dulu bawang merahnya ini ditumis sampai setengah matang atau setengah kering ya seperti ini lalu masukkan cabai yang sudah dihaluskan bersama bawang putih dan juga bawang merah lalu tambahkan garam kaldu jamur dan sedikit gula pasir lalu aduk sampai tercampur rata sampai terus dimasak masak sambelnya sampai benar-benar matang ya kalau sudah matang sambelnya bisa kita masukkan terong lalu aduk sampai tercampur rata masak sampai terongnya matang ini boleh ditutup ya teman-teman boleh enggak ditutup sebentar-bentar harus diaduk biar bawahnya tidak gosong nah ini terongnya sudah matang tapi saya masaknya tidak terlalu matang banget ya teman-teman jadi biar rasa terongnya masih ada segar-segarnya dan ini saya cicipin dulu masih kurang asin sedikit saya tambahkan garam lagi diaduk lagi sampai tercampur rata sekarang kita masukkan ikan bilinya atau boleh juga diganti dengan ikan teri ya sesuai selera saja dan ini ikan bili sudah saya goreng lagi ya teman-teman dari pasar itu sebenarnya sudah matang ikannya tapi boleh digoreng lagi boleh tidak ya kalau ikannya sudah masuk seperti ini kita masak sebentar saja biar nanti hasilnya masih keras ikannya ya oke sekarang kita matikan kompornya dan pindah ke piring saji wow aromanya sangat menggugah selera sekali warnanya juga cantik dinikmatin bersama nasi hangat sangat enak banget ya oke teman-teman masakan kita hari ini sudah selesai sambelan terong dan juga ikan siap untuk dihidangkan selamat mencoba dan semoga resep ini bisa bermanfaat terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir sampai ketemu lagi di next video insyaallah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 selamat menikmati